Pemirsa dinas perhubungan DKI Jakarta terus melakukan giat penelitiban parkir liar di sepanjang jalanan ibu kota. Namun ada hal yang unik karena dimana kali ini pelanggaran larangan parkir liar tadi dari kuala petugas melainkan dihukum bernyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bukan tanpa tujuan, hal tersebut demi memberikan efek jarak dan meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat usai hari pencoblosan. Dinas perhubungan DKI Jakarta terus melakukan giat penelitiban parkir liar di sepanjang jalanan ibu kota. Namun ada hal yang unik, memasuki masa tenang petugas di SUB tidak melakukan penderekan terhadap masyarakat yang parkir secara sembarak. Melainkan petugas di SUB menghukum para pelanggar untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bagi para pelanggar yang tidak hafal lagu Indonesia Raya, petugas di SUB memberikan hukuman fisik yaitu push up sebanyak 10 kali. Bukan tanpa tujuan, hal tersebut guna memberikan efek jarak dan moral terhadap pelanggar serta demi meningkatkan nasionalisme usai pagelaran Pilpres dan Pilek tahun 2019. Namun dalam giat kali ini, masih banyak para pelanggar yang kabur melarikan diri dari petugas lantaran takut untuk diderek. Muhammad Ardian Syahputra, INews melaporkan.